masuk ke learning objektif berikutnya yaitu menentukan depresiasi kalau tadi di learning objektif pertama kalian sudah bisa menentukan harga perolehan dari fixed asset nah sekarang bagaimana kita mengalokasikan biaya dari fixed asset itu nah itu yang disebut dengan konsep depresiasi jadi depresiasi itu adalah proses mengalokasikan biaya dari fixed asset menjadi expense sepanjang umur manfaatnya in a rational and systematic manner nah jadi depresiasi itu adalah proses alokasi biaya ya jadi kalau kamu kemarin beli fixed asset misalnya motor motor costnya misalnya 10 juta nah 10 juta ini nanti akan kamu alokasikan misalnya dia umur manfaatnya 4 tahun menjadi expense di tiap tahunnya namanya depreciation expense depreciation expense jadi di setiap tahunnya ini akan dialokasikan cost dari motor ini itu yang disebut dengan depreciation expense kenapa harus dialokasikan buo gitu karena PPE tadi manfaatnya terbatas ya umur manfaatnya terbatas gitu kalau tanah kan unlimited jadi gak perlu di depresiasi nah karena ini umur manfaatnya terbatas makanya perlu dialokasikan costnya ini nah pengalokasian costnya ini nanti disebut dengan depreciation expense nah ingat expense itu adalah cost yang sudah terpakai cost yang sudah expired jadi ketika setiap akhir tahun istilahnya motor kamu kan sudah kepake ya udah kepake setahun nah itulah yang disebut dengan depreciation expense cost yang sudah expired cost dari PPE yang sudah expired itulah depreciation expense nah lalu komponen-komponen apa yang digunakan untuk melakukan perhitungan depreciation expense nah komponen-komponen yang penting adalah cost itu sendiri masih ingat cost kan cost adalah semua pengeluaran yang diperlukan sampai PPE kamu sampai fixed asset kamu itu siap digunakan oke kemudian komponen yang berikutnya adalah useful life nah dia akan memberikan manfaat berapa tahun setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun empat puluh tahun kalau gedung kan biasanya empat puluh tahun tuh dan yang terakhir adalah residual value residual value ini adalah perkiraan dari nilai aset di akhir umur manfaatnya jadi misalnya kayak tadi kamu beli motor akan kamu pakai selama empat tahun nah di akhir umur di akhir setelah manfaatnya selesai gitu ya setelah empat tahun nah itu motor masih ada nilainya gak kalau misalnya dia kira-kira bisa dijual di harga 500 ribu gitu ya misalnya ya perkiraannya nah itulah 500 ribu itulah yang disebut dengan residual value nilai sisa nah lalu yang perlu kalian perhatikan adalah jadi disini ketika kita mengakui depreciation expense kita laporannya depreciation expense itu nanti di debit nah ini akan mempengaruhi income statement ya akan mempengaruhi rugi laba jadi dengan adanya depreciation expense maka akan mengurangi net income nah kemudian kreditnya apa kreditnya adalah accumulated depreciation nah accumulated depreciation ini nanti dilaporkannya di neraca neraca sebagai pengurangan dari fixed asset kamu gitu sampai sini dipahamin oke nah metode-metode untuk menghitung depresiasi ini yang akan kita pelajari ada tiga yaitu straight line method unit of activity method dan declining balance method nah satu-satu dulu ya kita akan langsung ke contoh untuk lebih memahami tiap-tiap metode yang pertama adalah straight line method nah ini contohnya nih si Barb floris membeli truck harganya dia belinya di bulan Januari 2020 harganya adalah 13.000 euro nah salvage value atau residual value ini residual value ya residual value nya 1000 euro dan perkiraan umur manfaat 5 tahun perkiraan masa manfaat secara jarak akan dipakai 100.000 mile gitu nah lalu hitunglah depresiasi menggunakan masing-masing metode nah kita yang pertama mau pakai straight line method dulu kalau kita pakai straight line method yang kita perhatikan adalah komponennya pasti cost residual value sama useful life nya in year ya in tahun gitu nah kalau useful life in mile ini nanti unit of activity ketika kamu menghitung depresiasi pakai unit of activity oke lalu bagaimana caranya straight line method saya mau pakai rumus sederhana dulu ya ini cara gampang aja buat visualisasi misalnya ini 5 tahun 1,2,3,4,5,5 tahun kamu beli pertama kali di harga 13.000 euro nanti di akhir tahun kelima residual value nya tinggal 1000 oke berarti cost yang dialokasikan berapa cost yang dialokasikan kan berarti disini tinggal 12.000 ya gini 12.000 nah 12.000 itulah yang disebut dengan depreciable cost cost yang didepresiasikan berarti cost dikurangi dengan residual value nah ketemulah nih 13.000 dikurangi 1.000 ketemulah disini 12.000 nah 12.000 ini kan depreciable cost nya depreciable cost selama 5 tahun selama masa manfaatnya nah berarti tiap tahunnya depreciation expense nya berapa ya sudah berarti disini depreciation expense nya depreciation expense per year adalah 12.000 dibagi 5 berapa 2400 ya berarti disini rumus dari annual depreciation expense adalah depreciable cost dibagi dengan use full life nah jadi nanti disini depreciation expense nya tiap tahun adalah 2400 gini gini ya nah sama aja kan rumusnya cost dikurangi residual value ketemulah depreciable cost annual depreciation expense nya adalah depreciable cost dibagi 5 tahun sampai sini paham nah atau mau pakai percentage juga bisa pakai percentage jadi kayak gini nih nih kan 5 tahun itu kan kita ibaratkan 100% ya gini 100% berarti per tahunnya akan didepresasi berapa akan dialokasikan berapa cost nya 20% 20% 20% 20% nah jadi depreciation expense nya gimana annual depreciation expense nya wait saya tulis disini aja ya annual annual depreciation expense 2.400 depreciable cost dikali rate nya nah depreciable cost nya berapa depreciable cost nya kan 12.000 ya tadi cost dikurangi residual value dikali rate nya rate nya dari mana 20% ini dari 100% dibagi 5 gitu nah ketemulah nih annual expense nya 2.400 kalau ditanya accumulated depreciation nya berapa di tahun pertama 2.400 akumulasinya akumulasi depresasi di tahun kedua berapa 4.800 dari mana 2.400 tambah 2.400 gini ya kalau akumulasi depresasi tahun ketiga dapat dari mana ini tambah ini tambah ini ketemulah ini dan seterusnya kalau kamu mau membuat tabel depreciation nya seperti ini nah disini kalau di tabel depreciation nya ini kelihatan book value nya nah book value itu apa book value itu book value itu adalah cost dikurangi sama accumulated depreciation ini book value nilai buku jadi nanti at the end of umur masa manfaatnya nilai buku dari track nya ini tinggal seribu senilai dengan residual value yang di estimasikan gitu sampai sini paham oke nah penjurnal nya gimana penjurnal nya depreciation expense pada debet dan accumulated depreciation pada kredit sebesar 2.400 ini adalah jurnal entry untuk akhir tahun 2020 lalu kalau ditanyain jurnal depreciation untuk akhir tahun 2024 dimana sama sih depreciation expense sebesar 2.400 accumulated depreciation sebesar 2.400 sampai sini paham nah lalu ini ada kasus yang beda nih lalu bagaimana jika bagaimana jika track nya dibeli pada bulan April tanggal 1 2020 nah kalau dibelinya pada bulan April tanggal 1 2020 nah hati-hati berarti depreciation nya itu parsial jadi kita kan menghitung depreciation misalnya yearly ya di akhir tahun gitu berarti di akhir tahun pertama akhir tahun pertama itu track nya baru dipakai berapa bulan kalau dipakai dari bulan April berarti kan sudah dipakai 9 bulan ya berarti depreciation nya bukan 2.400 tapi 2.400 dikali 9 per 12 ketemulah depreciation expense nya 1.800 itu jadi nanti untuk jurnalnya kalau yang ditanyain berapa depres eh bagaimana jurnal depresiasi di akhir tahun pertama berarti disini depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 1.800 1.800 gitu nah kalau tahun kedua tahun ketiga tahun keempat tahun kelima ini sama ya sama gitu nah ini kenapa ada tahun keenam karena biar genep biar genep 12 bulan kali 5 tahun gitu karena yang di tahun pertama ini kan baru 9 bulan ya gitu biar genep 12 bulan kali 5 tahun berarti kan ini di tahun 2025 nih ada dia pakai 3 bulan gitu jadi disini depresiasi untuk akhir tahun 2025 karena pakainya cuma 3 bulan makanya disini 2400 dikali 3 per 12 katemulah 600 jadi depresiasi di akhir tahun 2025 di akhir umur manfaatnya adalah 600 gitu bagaimana metode straight line method bisa dipahami oke kita ke metode berikutnya berikutnya di akhir di akhir di akhir